era bundi pertemuan keempat ini tema kita adalah hakkyo, apa itu hakkyo teman-teman? sekolah era bundi sudah pada baca modulnya kan ya modulnya sudah pada dibacain ya jadi saya anggap kita akan lebih ke latihan tipis-tipis, jadi untuk materi mungkin tidak akan semua di modul dibahas jadi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya langsung tema sekolah kita akan belajar menyebutkan nama benda, kalau kemarin kita sudah belajar perkenalan diri ya, sekarang memperkenalkan juga, tapi memperkenalkan tentang sebuah tempat khususnya disini adalah sekolah nanti apa aja yang dibahas tempatnya, fasilitas benda, dan tata bahasanya hari ini lumayan ya, ada lima, lima tata bahasa dan terakhir kita juga akan bahas juga mengenai sistem pendidikan di korea terabun berikut adalah nama-nama tempat atau changso ya untuk changso, hakkyo bahasa koreanya disebut apa teman-teman? disebut hakkyo sekolah ya hakkyo, sekolah kalau perpustakaan so so kwan so so kwan so so kwan perpustakaan kalau kantin disebut siktang siktang betul, nah disini ketika ada bacim ketemu sama sesama bacim yang ada sanggi apa ijung bacimnya ah maaf double konsonan jadi akan berubah ya siktang jadinya siktang siktang artinya kantin nah kantin disini teman-teman bisa kantin di sekolah bisa kantin di tempat kerja atau bahkan rumah makan restoran itu juga bisa diberi nama siktang selanjutnya ada rumah sakit disebut biongwon biongwon betul ya biongwon kalau bang eneng 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 gelis gitu ya eneng hanya dibaca sama mar eneng bang oke selanjutnya kalau mal bekuajong 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 ini dia ketiga ha aku baca ha jadi bejanya bekuajong 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 artinya mod oke selanjutnya untuk hakkyo sisol sisol ini artinya fasilitas fasilitas hakkyo tadi sekolah ya oh iya hakkyo ini bacanya pakai sanggyok karena karena giok sanggyok hakkyo jadinya sukanya kendal ya nah sisolnya fasilitasnya itu ada apa aja ada ruang kuliah dibaca dengan kang kangyishir kangyishir berhubung dia di tengah ya dia dibacanya sebagai buruk i kangyishir selanjutnya kalau ruang kelas joshir 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 betul joshir ruang kelas kalau ruang kuliah kangyishir kalau ruang kelas ruang kantor samusir samusir oke lab lab sil o 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 tongari tongari bang tongari bang betul tongari itu artinya ekskul ya Rabun tongari artinya ekskul bang itu ruang kalau ini tempat berdoa baik itu musola gitoshir gitoshir betul ya di kita gitoshir mungkin seolah identik dengan musola gitu ya tapi sebenarnya gitoshir itu semua agama masuk gitoshir lihat foto di sini ya Rabun yang di sebelah kiri ini termasuk oh ini ya yang disebutnya kangyishir atau kiosir kangyishir kangyishir yang ini disebutnya berarti kiosir nah itu jadi bedanya ya meskipun sama-sama ruang belajar kalau ruang kuliah kangyishir ruang kuliah ini tidak hanya yang di universitas misalnya Rabun ke tempat seminar ruang perkuliahan seminar umum gitu itu namanya juga kangyishir tapi kalau ruang sekolah SDSM PSMA itu kiosir 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 mulukon kiosir tadi ruang kelas mulukon artinya benda benda-benda yang ada di ruang kelas oke kalau meja disebut ceksang ceksang betul nah disini S-nya juga dibaca double yuk sama S jadi ingat reksang benda-s-nya agak tebal reksang kemudian kalau kursi lija 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 betul ya li betul papan tulis cilpan 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 papan tulis ingat pannya aja ya pan papan gitu kalau pintu mun mun betul kalau jendela cangun cangun betul kalau jam sike sike benda lain tersebut kabang kabang oke kabang komputer komputo komputo betul ya ini cirinya kalau korea pake to meskipun kita bilangnya ter itu kalau korea to komputo kalau buku cek cek betul disini knya mati ya tidak memantul atau tidak ada hubungannya kemudian kalau buku tulis kong cek kong cek kong cek baca ya kong cek buku untuk menulis lalu kamus sajong 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 oke ada beberapa tambahan seperti misal tempat tensil ada yang pernah dengar tensil disebut silpon kemudian penghapus ini beberapa benda-benda yang teman-teman bisa di luang kelas ya penghapus siyuge 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 kemudian mungkin ada foto foto presiden gitu ya biasanya di luang kelas foto presiden presiden itu foto sajin kan kadang juga ada bendera ya bendera negara he 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 oke ada apa lagi biasanya di ruang kelas papan tulis sudah ya apa tadi papan tulis ada yang ingat kertas 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 silpan silpan papan tulis silpan kalau bahasa koreanya kertas jongi 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 oke ada lagi oke atau nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan boleh dipotong ya selanjutnya kita coba baca dewa il percakapan 1 boleh Farahsi dan Oktisi kalau gitu Okti dan Nurlaili semu ee 여기는 어디입nika? Nolayli? Oh, ya, sorry, Sam. 여기는 gangesil imida. 저기는 식당입nika? 아니요. 직당이 아닙니다. 도저 도저 도저관 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 여기는 어디입nika? 여기는 gangesil 여기는 식당입nika? 아니요. 식당이 아닙니다. 도저관입니다. 차, ini mereka lagi ngobrolin apa sih? ada yang bertanya tentang Yogi yuki di mana? di mana? di mana ini? kalau bahasa indonesia, kita bilangnya di mana ini? Yogi YUTI Kita lagi ada di mana ceritanya? Di sini adalah Apa itu Kangisir? Duang kuliah R-nya Jadi kalau kita pengen bertanya Kita ada di mana? Di sini Kangisir Kemudian Ini artinya berarti Di sana Di sana adalah Apakah di sana kantin? Apakah di sana kantin? Tidak Siktangi Mau-mau anjimnita artinya Bukan Tidak Di sana itu bukan kantin Terus apa dong? Kalau bukan kantin Ternyata Perpustakaan Nanti kita akan belajar ya Bagaimana Penyebutan Yogi-cogi Anjimnita Di sini Yogi-cogi Cogi Ikot Gokot Cokot Ya Rabun Kalau dalam bahasa Inggris Ada istilahnya This Had There This Had There Here There Ada penyebutan tempat Dan ada penyebutan benda Nah kata gantinya Di Korea dipisah ya Rabun Jadi kalau untuk menyebutkan tempat Merujuk pada tempat Itu pakainya Yogi Gogi Dan Cogi Posisinya gimana Yogi artinya Di Dekat si Pembicara Dekat pembicara Pakai Yogi Artinya adalah Ini Gitu ya Ini Di sini Dalam hal Di sini Kalau Gogi Berarti Dekat dengan Pendengar Berarti Itu Di situ Di situ Gogi Gogi Kalau Cogi Artinya jauh Dari Pembicara Dan Pendengar Artinya Di Sana Jadi di sini Situ Sana Pakainya Yogi Gogi Jogi Ketika kita menunjuk Misal Perpustakaan Nah Pakainya Antara tiga ini Tidak bisa pakai ini Gitu ya Contoh Yogi Nen Dosokan Nibita Kogi Nen Dosokan Nibita Gitu ya Tergantung posisinya Dimana Apakah di sini Di situ Atau di Sana Nah Ini contoh Untuk Perpustakaan Dosokan Kalau Bang Berarti Tinggal Ganti Aja Di depannya Yogi Gogi Jogi Kalau Kita Pengen Bilang Di situ Adalah Bang Berarti Pakai Yang Ini contoh pengen menyebutkan di sini adalah ruang kelas. Ini khusus untuk tempat. Kalau untuk benda, beda lagi. Kalau benda, kadang bisa juga teman-teman cukup di bawahnya boleh hilang. Sama posisinya seperti ini, saling berhubungan. Igot artinya bendanya dekat pembicara. Ggot sama seperti ini. Dekat dengan pendengar. Dan joggot berarti bendanya sama-sama jauh dari pembicara dan pendengar. Igot, ggot, joggot. Contoh benda yang bisa ditunjuk. Misal, ini adalah buku. Berarti Igot, sen. Buku tadi bahasa koreanya cekimita. Igot, sen, cekimita. Kalau pakai Igot, jadinya Igot, n. Cekimita. Igot, sen, cekimita. Karena partikel enen itu kan tergantung sama di depannya ya. Jadi kalau pakai igot, pakainya en. Igot, sen. Tapi kalau pakai igot, pakainya nen. Igot, nen. Igot, nen, cekimita. Igot, sen, cekimita. Berarti kalau untuk bilang itu adalah jam, itunya. Igot, sen, cekimita. Igot, sen, cekimita. Cekimita. Macam. Terus itu yang di sana, jauh di sana adalah kamus. Berarti? Jogu, sen, cekimita. Sajang, cekimita. Tergantung letak bendanya di mana dari perspektif si pembicara ya. Contoh lagi misal ini ada Yuna. Terus ini ada Hani. Yuna dan Hani dalam satu ruang kelas. Kemudian Yuna menunjuk di sini adalah ruang kelas. Tadi berarti contohnya Yogi, nen, kya, si, rimita. Terus Hani menunjuk ada sebuah handphone di tangan Yuna. Maka dia akan bertanya itu adalah handphone. Jadi? KU GOSUN KU GOSUN KU GOSUN KU GOSUN KU GOSUN Kemudian Yuna juga mengarah ke luar kelas. Yuna mengarah ke luar kelas ada melihat sebuah pohon. Maka Yuna mengatakan KU GOSUN KU GOSUN KU GOSUN gegot untuk benda. Kalau jauh dia pakenya goudi. Ada pertanyaan dulu? Bensana ya? Kita akan sesuaikan antara tempat atau benda. Yang ilbon. Karena dia menunjuk ke sini, nanti kita akan buat kalimat. Di sini adalah perpustakaan. Foto Kemarelo, kita akan bilang seperti apa. Di sini adalah perpustakaan. 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 Nomor dua, boleh siska. Ada, sini adalah tantin. Perpustakaan. Oh, siska tidak bisa ya. Jogingan. Tenggimita. Tenggimita. Kalau yang sangbon nomor tiga berkata itu di sana adalah Piongwon. Apa itu Piongwon? Rumah sakit. Rumah sakit. Betul. Oke, Ferenci boleh. Di sana adalah rumah sakit. Tenggimita. 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 Kalau benda, ingat pakenya Kita sebutkan itu adalah jam Selanjutnya, ini adalah tas Yang di sana adalah jendela Ini adalah kursi Yang terakhir, itu adalah meja belajar Cari selera bun, berarti sudah tahu ya bedanya Antara tempat sama benda Kata tunjuknya berbeda Lanjut ke partikel subjek I atau ga I atau ga ini menunjukkan bahwa Dia, benda yang ditempelin Itu adalah si pelaku Atau si subjek yang mempunyai Kata sifat atau kata kerja pada predikatnya Di sini partikel I Arapun boleh tambahkan jika Kata bendanya berakhiran konsonan Tapi partikel ga bisa ditambahkan Untuk kata benda yang berakhiran vokal Nah, kemudian ada tambahan sedikit Ada kata isemnida Artinya ada Lawan katanya Opsenida Opsenida Isemnida Opsenida tidak ada Isemnida ada Ini kita ambil satu contoh Sebagai predikat ya Predikat untuk kata sifat Nah, apapun yang pelaku Atau yang dilekati oleh kata ada dan tidak ada Ini bisa kita pakaikan partikel I atau ga Contoh Ada sebuah buku Buku ini sifatnya ada gitu ya Ada sebuah buku Maka bukunya dulu cek Kemudian karena cek ini berakhiran bacim Pakainya I Berarti cek Isemnida Isemnida Buku ini bersifat ada gitu ya Tapi kalau kebalikannya Misal tidak ada buku Berarti Cek Isemnida Betul ya Cek Opsenida Selanjutnya bendanya adalah Jam Jam Bahasa kronenya sikil Di sini tidak ada bacim ya Tidak ada bacim Maka pakai K Yang membedakan ini Maka Sikika Isemnida Kalau tidak ada berarti Sikika Opsenida 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 Betul Kita coba lihat contoh lagi Ini cek Isemnida Yang nomor satu Sama seperti ini Ya Rabun Pilih Boleh lingkarin yang mana Yang tepat Misal Changmun Kita pengen bilang Ada jendela Berarti Changmuni Atau Changmunka Changmuni Changmuni Isemnida Artinya Ada jendela ya Oke Ibo Nomor dua Berarti Ada gagim Komput Toga Kosenida Nomor duanya Yang ini Sagi Sagi Isenida Betul ya Kage Gaisenida Artinya adalah Ada jam Eh bukan Toko Gage itu toko Ada toko ya Oh ini Misal ya Rabun Misalnya Rabun Pengen bilang Toko baju Tinggal tambahin aja Bajunya di depan Jadi Kot Kage Kage Bunga Oke Apa toko bunga Kot Kot Kage Betul Kot Kage Toko sepatu Tiga Tiga Dini bisa Ditempelkan ke Benda tertentu ya Untuk Menunjukkan Toko apa sih Itu gitu Lanjut Sambon Nomor tiga Ada Computer 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 Opsumida Opsumida Artinya Tidak ada Computer Tidak ada Computer Oke Sabo nomor empat Tidak ada Tidak ada Bank Bank yang terakhir Lima Tidak Jaga Opsumida Jaga Opsumida Tidak ada Kursi Nah ketika kita Pengen Bertanya Kita tinggal Ganti semua Da ini Menjadi K Opsumida Apakah ada Buku Gitu ya Oke Berarti kalau Mau nanya Ada jendela Enggak gitu Berarti Cangmuni Cangmuni Isamnika Isamnika Betul Nanti tinggal Jawab Ndre Isamnita Atau Annyo Opsumida Oke Nah kita lanjut Setelah Benda Ini ada juga Yarebun Tempat Tempat Ditambahkan dengan E Isamnita Kalau tadi Benda Ditambahkan Isamnita Berarti Benda itu Sifatnya Ada Gitu ya Sedangkan Kalau Tempat Tantro Ditambahkan Partikel T Asi Isamnita Atau Isamnita Maka Artinya Lain lagi Artinya Adalah Sesuatu Itu Berada Di situ Berarti Ada Atau Tidak Ada Di Tempat Cuma Beda Huruf E nya Aja Ada Partikel E Ini Artinya Di Contoh Misal Kita Pengen Bertanya Di Kelas Ada Komputer Kelas Bahasa Koreanya Jadi Di Kelas Ada Komputer Komputer Terus Ternyata Tidak Ada Ternyata Anio Ops Kalau Misal Saya Pengen Tanya Apakah Ada Kursi Di Kelas Berarti Apakah Di Kelas Ada Kursi 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 Tinggal Ganti Tinggal Sama Seperti Bahasa Indonesia Kalau Kita Ganti Ini Urutannya Misal Apakah Komputer Ada Di Kelas Itu Boleh Masih Make sense kalimatnya ya, nah di Korea juga sama, contoh komputoga itu bisa ya Rebun, nyambung masih ya, itu juga benar, asal partikelnya sesuai partikelnya yang berada, apa yang ditempelin sifat ada, ini adalah benda, jadi i sama ga ada di bendanya tempatnya, tempat keberadaannya ada di kiosil, berarti meskipun ini dipindah urutannya ke sini partikelnya juga harus disesuaikan, gitu ya oke, contoh misal apakah di kantin ada guru apakah di kantin ada guru dari guru ini terus kalau diubah sedikit apa guru ada di kantin Nanti kalimatnya sama ya Rabun Susunan boleh dirubah Tapi tidak boleh Rubah partikel Partikel harus sesuai Kita coba yang nomor 1 Coba kalimat tanya Untuk menanyakan Apakah di kelas ada papan tulis Kalau iya berarti Nomor 2 Di ruang ini ada komputer Ini ruang apa kira-kira Oh kita belum belajar itu ya Ini adalah gosil Gosil itu Ruang tamu Kita Bang kamar gitu Bang kamar Berarti di kamar ada komputer Sambon toilet disebut Jadi teman-teman mungkin kalau ada nyari barang gitu ya Eh tadi di toilet ada tas enggak ya gitu Selanjutnya yang sabon Ini ruang kantor Bahasa kolanya adalah Salam tamu sirai Ada jam Ada jam Kalau dikanya Amu sirai Amu sirai Sikirka Sikirka Isamnikah Isamnikah Mata ya Amu sirai Sikirka Isamnikah Terus saya akan menanyakan hal yang bisa jadi ada Bisa jadi tidak ya Jadi Jal Sikirka Perhatikan Jerembun Giosire Changmuni Isamnikah 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 Changmun Gendela Jadi ada ya Changmuni Isamnikah Oke 자 그럼 이번 여러분 방에 식탁 방에 책상이 있습니까 아니요 아니요 없습니다 없습니다 방에 책상이 있습니다 책상 미니 책상 ada 맨자 ya 맨자 Oke 책상이 있습니다 자 그 다음에 여러분 화장실 시계 가 있습니까 아니요 없습니다 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 Jadi tidak ada jam ya Oke 그럼요 여러분 Samushire 학생 Isamnikah 아니요 없습니다 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 차례 saya 여러분 자 kita coba ini Isamaga terus ada animnita kalau yang di awal tadi Isamaganya aja ya sekarang pakai animnita artinya adalah bukan kalau anio itu artinya tidak tapi kalau animnita artinya bukan animnita atau anieo 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 artinya bukan kalau anio tidak ini dua hal yang berbeda hanya dibedakan oleh huruf e jadi hati-hati teman-teman anida asal katanya adalah anida animnita dari kata anida apapun yang ditempelkan dengan i atau ga animnita berarti itu sanggahan sesuatu yang bukan contoh igosun sajon imnika apakah ini kamus ternyata itu bukan kamus kita bilang bukan kamus sajon ditambah bukan karena disini ada bacim pakainya i sajon ni animnita bukan kamus itu ya igosun sajon imnika anio sajon ni animnita terus kalau bukan kamus apa dong cek imnita itu bukan kamus tapi itu adalah buku buku coba contoh disini dia bertanya tentang satu tempat jogin disana itu pekwajom imnika apakah disana itu sebuah mol anio bukan nah kalau kita pengen bilang oh bukan mol berarti molnya dulu ya pekwajom nah disini ada bacim berarti pakai i pekwajomi animnita terus apa dong terus hukum nita jadi cluenya ada dua ya dia bukan pekwajom tapi dia adalah to so guan oke sekarang kata tanya apakah disana rumah sakit ternyata disana adalah bang oke kalimat tanyanya berarti bingung itu bukan bingung gimana adio anio anib bingung auto bingung auto anib anib an ar itu apa Selamat menikmati 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 Ya Rabun Selamat menikmati 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 학교에 있습니다 학교에 있습니다 그렇죠 학교에 있습니다 좋아요 그 다음에 여러분 은행이 어디에 있습니까 명동 명동에 있습니다 명동에 있습니다 여러분 병원에 백화점이 있습니까 네 있습니다 병원에 백화점이 있습니까 아니요 백화점이 없습니다 백화점 아래냐 명동이야 명동 그리고 여러분 여기는 학교입니까 아니요 학교 아닙니다 아니요 학교가 아닙니다 학교가 아닙니다 병원입니다 좋아요 여러분 아주 잘 있어요 다음 accomp品 백화점이 Nossa 공정 ges discut 해 Qian Masing-masing ya. Contoh. Yogi non oti. Dimana ini adalah. Hangkuh tehak. Terus. Buwashi isemikah. Ada apa? Buat itu artinya apa? Jadi disini. Hakkyoe. Di sekolah. Itu ada apa? Ada? Terus hokuan. Ada juga? Sikitang. Betul. Terus. Hakkyoe. Di sekolah. Buwashi opsemikah. Apa yang tidak ada? Chi to shi. Chi to shi. Berarti kita udah dapet clue-nya ya. Tempatnya. Kemudian apa yang ada. Dan apa yang tidak ada. Oke. Kalimat pertama. Yogi non. Com-com-com. Berarti disini adalah. Hangkuh tehakyo imita. Hangkuh tehakyo imita. Hangkuh tehakyo imita. Disini adalah hangkuh tehakyo. Kemudian dia ingin bercerita. Disini. Tosokwani. Com-com-com. Tosokwani isemita. Ini ada. Tosokwani. Berarti ya. Iye disini. Tosokwani isemita. Oke. Kalimat ketiga. Momomo isemita. Yogi e sikgang simita. Tosokwani isemita. Ada sikgang juga ya. Oke. Yang terakhir. Chi to shi. Chi to shiri. 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 Jadi lengkap. Ceritanya ya. Disini adalah. Hangkuh tehakyo. Disini ada tosokwan. Disini ada sikgang. Disini tidak ada doang doang. Chi to shiri. Tidak ada. Oke. Dek. Saatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman juga boleh silahkan berdiskusi dengan teman lagi ya. Membuat contoh cerita seperti ini. Akan ada dua tempat. Tempat satu. Nanti akan saya share. Gambarnya di grup. Tempat kedua. Yang nanti breakout room-nya ganjil. Pakai yang gambar satu. Breakout room-nya genap. Pakai yang gambar dua. I guess saya bisa dipahami ya. Kalau saya akan buat. Wangkat. Biar ya Rabun bisa saling rembuk sama-sama ya. Ya Rabun selama di breakout room. Jangan diem-diem baik ya. Ngobrol gitu. Jadi sama teman-teman. Nggak asa. Biar saling kena. Biar saling sharing gitu. Siapa tahu kan. Oh aku belum tahu nih bahasa Korean-nya ini. Nanti sama teman bisa saling tukar. Tukar kosa kata dan yang sebagainya. Oke. Dimanfaatkan. Supaya teman-teman bisa ada waktu untuk latihan. Nah karena soalnya kelas kita kan cuma sekali seminggu ya. Oke. Saya akan bagi empat room ya. Jadi room satu dan room tiga pakai gambar satu. Room dua dan room empat pakai gambar dua. Silahkan masuk ke room masing-masing. Silahkan masuk ke room. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semida ya, pakai yang isimida itu kalau apa sih bedanya dengan yang imida? Isimida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tas, meja, kursi. Lampu apa ya? Lampu apa ya? Itu lampu kan ya? Iya, lampu. 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 Buku, 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 bu selamat menikmati iya tadi kami jalani selamat menikmati 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 ya katanya lagi aku baru ini aku baru join soalnya aku lupa selamat menikmati terima kasih 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 di sini terima kasih 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 terima kasih